Komentar Raffi Ahmad Usai Atta Halilintar minta maaf ke Haji Faisal terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar menyampaikan permohonan maafnya secara langsung kepada Haji Faisal setelah dirinya mendapat tudingan telah mengungkit masa lalu almarhum Vanessa Angel dan Febri Andrian Shah. Permintaan maaf itu disampaikan Atta melalui pesan singkat WhatsApp dan kemudian dibagikan lewat unggahan Instagram story-nya. Assalamualaikum Pak Haji Faisal Apa kabar semoga sehat selalu bersama Oma Gala, Gala dan semua keluarga. Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah berniat sedikit pun menyindir sama sekali. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir. Tulis pesan singkat Atta Halilintar kepada Haji Faisal, dikutip Jumat, 16 Agustus 2024. Atta Halilintar akhirnya minta maaf kepada Haji Faisal suami Aurel Hermansyah itu menduga ada unsur penggiringan opini dari Oknum tak bertanggung jawab untuk merusak hubungan baiknya dengan keluarga Haji Faisal. Dan ini jadi bergulir kemana-mana, sampai ada membawa-bawa yang lain. Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana-mana, lanjutnya. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang gak jauh dari salah dan hilaf, imbuh Atta Halilintar. Di akhir keterangannya, Atta juga mengirim salam kepada keluarga besar Haji Faisal, termasuk untuk Gala Sky. Dia berharap isu serupa tidak terjadi lagi di tengah hubungan baik kedua pihak. Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir dan batin ya pak, salam sayang untuk Gala, Oma dan seluruh keluarga, tandasnya, selain itu kisruh antara Atta Halilintar dengan Haji Faisal akhirnya resmi berakhir. Atta Halilintar melalui Instagram story-nya memperlihatkan sebuah tangkapan layar yang berisi permohonan maaf kepada kakek dari Gala Sky tersebut. Suami Dari Aurel Hermansyah itu menjelaskan dua kesalahpahaman yang selama ini ramai diberitakan di media sosial, yakni soal konten Atta yang disebut menyindir Fuji dan unggahan Atta yang diduga menyinggung masa lalu Vanessa Angel. Saya dari hati yang terdalam enggak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali, ungkap ayah dari Amena dan Azua itu dikutip pada Jumat, 16 Agustus 2024. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir, Terang Atta, kakak dari Tarik Halilintar itu tidak menyangka jika kontennya yang dibuat bersama timnya tersebut bergulir kemana-mana hingga menimbulkan kesalahpahaman pada pihak-pihak tertentu. Sementara itu mengenai unggahannya soal masa lalu almarhumah Vanessa Angel, Atta awalnya hanya ingin memperingatkan netizen untuk tidak menggoreng berita tersebut hingga melebar kemana-mana. Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana-mana, terang pria kelahiran 20 November 1994 itu. Dalam pesannya itu, Atta meminta maaf kepada Haji Faisal atas perbuatannya yang dianggap keliru. Di akhir pesannya tersebut Atta juga menitipkan salamnya untuk gala dan anggota keluarga Haji Faisal lainnya. Selain mengunggah permintaan maaf kepada Haji Faisal, Atta juga mengunggah tangkapan layar saat ia melakukan panggilan video bersama Haji Faisal.